Langkah pertama adalah klik tampilan Kemudian pilih tema Kemudian pilih tema yang akan diaktifkan Lalu klik mengaktifkan desain Lalu klik aktifkan masuk Disini karena saya memilih tema masuk Tunggu sebentar sedang mengaktifkan Jika sudah muncul begini maka tema yang dipilih sudah aktif Pertama-tama buka dashboard menu lalu klik laman Kemudian klik semua laman Kemudian klik tambah halaman baru Lalu klik halaman kosong Anda juga bisa memilih kategori laman yang sudah disediakan oleh wordpress Tambahkan judul halaman tersebut Misalnya pack atau judul lainnya yang diinginkan Anda juga bisa menambahkan semua konten seperti teks gambar dan lain-lain yang diinginkan pada halaman itu Jika sudah kemudian terbitkan halaman baru Jika sudah seperti ini halaman Anda telah diterbitkan Pertama-tama buka dashboard menu lalu klik post Lalu klik tambah baru Pada kolom tambahkan judul Pada kolom tambahkan judul silahkan isi judul postingan yang ingin dibuat Anda dapat memanfaatkan fitur shortcut block yang disediakan Untuk menambahkan detail pada artikel yang dibuat seperti menambahkan gambar, table, audio, dan menambahkan detail lainnya Jika sudah kemudian klik terbitkan Jika sudah kemudian klik terbitkan Jika sudah kemudian klik terbitkan